Wah ini bakalan menjadi repot sih temen-temen ya, kenapa repot? Karena dia bisa dituduh menjadi yang namanya impostor ya temen-temen ya Halo manusia, kembali lagi bersama aku, Nevi Kate Dan ya, pada video kali ini aku bakalan Waduh ini tuh video yang sangat-sangat spesial ya temen-temen ya Kenapa? Karena siapa dari kalian yang kemarin-kemarin ini atau belakangan itu Sangat suka dengan game Among Us menen ya Siapa yang gak tau game Among Us sekarang ya Ini adalah game dimana kita menjadi kang fitnah ya kan Jadi impostor lakna ya kan Terus jadi crewmate yang innocent ya atau tidak bersalah ya temen ya Dan sayangnya beberapa kali ini aku livestream itu sering banget kedapatan cheater Yang kadang bikin meresahkan banget lah pokoknya ya Bisa jadi impostornya terus ngekill semuanya Terus atau bikin waktu voting gak ada pokoknya itu meresahkan banget lah Dan juga karena Among Us ini sebenernya adalah game yang muncul di tahun 2018 Yang berarti umurnya itu udah hampir 2 tahun ya temen ya Udah lebih dari 2 tahun malah Soalnya waktu itu kalau gak salah Agustus keluarnya Aku juga gak tau kapan Yang jelas umurnya itu udah 2 tahun dan publishernya atau developernya itu mau atau merencanakan sebuah update ya temen ya Jadi ini bukan update kaleng-kaleng ya temen ya Ini adalah update dimana judulnya berubah menjadi Among Us 2 ya kan Among Us 2 ya Jadi ibaratnya ini season 2 nya lah temen ya Sequelnya Dan Seperti apa sih kira-kira Among Us 2 ini Dan aku bakalan kasih kalian bocoran seperti apa Dan juga nanti itu gameplaynya bakalan berubah banget Dan juga aku bakalan jelasin role-role yang ada di kedepannya Gimana Seru kan Makanya tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa buat subscribe dulu ya temen ya Jangan lupa buat like juga Karena aku update tentang game-game itu setiap hari Dan juga live stream setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore sampai jam 9 malam Oke let's go to the point men Oke temen-temen jadi kalian lihat disini ya Ini adalah judulnya Among Us 2 Dan ini dibuat oleh developernya langsung ya pengumumannya Jadi nantinya Among Us 2 itu bakalan launching di Agustus ya temen-temen ya Tapi 2021 Dan Yang pertama-tama First and most important Atau yang paling penting adalah Among Us 1 itu gak bakalan ditutup temen-temen ya Among Us 1 tetap bakalan ada Dan juga tetap bisa kalian mainin di HP maupun di PC Sama aja gak ada bedanya Dan Ibaratnya Among Us 2 itu adalah tambahan ya temen-temen ya Jadi kalau kalian mau Among Us 1 bisa main Among Us 1 Atau yang baru juga kalian bisa main Oke Terus kenapa sih ada sequelnya Jadi Among Us 1 itu tadinya itu cuma kayak Dipikirkan untuk Aduh ini kayaknya kecil doang iseng-iseng doang gitu lah temen-temen ya Tapi sementara ini Ternyata jadi besar banget ya temen-temen ya Dan banyak banget kompleks-kompleksitas yang Ternyata banyak banget yang harus di fix Banyak banget yang Pokoknya bisa di update Buat menunjang kenyamanan playernya Makanya Ini tuh ada sequelnya gitu Terus Bakalan Bakalan seperti apa Among Us 2 Atau seperti apa yang ada di update-an Among Us 2 Jadi yang pertama kali Disini disebutin adalah Kan kalau Among Us 1 itu maksimal playernya 10 Dimana impostornya maksimal 3 kan Sementara di Among Us 2 Nantinya bakalan ada 12 Sampai 15 player yang bisa kalian mainin Jadi kalian bisa mainin sampai 15 orang bareng-bareng ya temen-temen Gila seru banget sih itu Dan juga Nanti itu Nggak bakalan cuma impostornya cuma Impostor sama crewmate gitu Nggak Tapi impostornya itu bakalan ada Roll-rollnya lagi Atau ibaratnya pekerjaannya lagi Terus kemudian crewmate-nya Juga ada pekerjaan lagi temen-temen ya Jadi nggak cuma polosan Tapi bakalan lebih seru lagi Karena lebih banyak job-jobnya ya temen-temen ya Dan job-jobnya nanti aku bakalan Seputin setelah aku Nyebutin update-annya apa aja ya temen-temen ya Terus Apakah Among Us 2 ini bakalan berbayar? Kalau yang developer bilangnya ini Yang pertama adalah Untuk yang owner-nya di Steam Among Us 1 owner-nya di Steam Itu Kalian dapet diskon Sementara Ini nih yang paling penting nih Jadi kalau di Among Us 2 itu Tetap bisa dimainin di HP Dan juga tetap gratis sebenernya Jadi seperti yang Among Us 1 Cuma ada iklannya Sama aja Tapi menurutku nggak terlalu ngatu sih Jadi masih oke lah Yang penting itu gratis men ya Gratis adalah sobat kita coy Sobat geretongan Oke Terus kemudian Have free big content Ya kan Banyak banget content Dan juga map yang bakalan di update Dan developernya Nggak bakalan bikin salen lagi Karena banyak banget citernya Jadi mungkin bakalan di fix Tapi Kita nggak tau ya temen-temen ya Namanya sistem pasti Bisa diretas Dan itu Menjadi tugas developer Untuk membenarkannya Temen-temen ya Biar mantep ya Terus kemudian Kapan bakalan keluar? Jadi 6 bulan itu untuk open beta ya Dan juga 6 bulan untuk Live open beta Dan juga Jadi Among Us 2 itu bakalan keluar Di Hari Jumat Bulan Agustus Tahun 2021 Ya kan Mantep kan Masih setahun lagi ya Masih lama Dan Kita balik menjelaskan Roll-roll yang bakalan ada ya Ini sebenernya Masih rumor Dan belum resmi Tapi kira-kira Bakalan seperti ini ya Ibaratnya ini tuh keren banget sih Aku nggak sabar Buat kasih tau kalian ya Oke kita balik langsung aja Lihat ya Oke temen-temen Jadi ini adalah Roll dari Among Us 2 ya Jadi impostor itu Ada beberapa Rollnya juga Yang pertama adalah Spy Jadi spy ini tuh Ibaratnya pengintai Atau mata-mata ya Jadi Spy ini tuh Punya kelebihan khusus Itu bisa Ngeakses kamera CCTV ya Terus kemudian Admin Terus kemudian Call Call di emergency meeting Jadi Dia itu bisa Emergency meeting Dari manapun ya Dari anywhere on the map Terus kemudian Dapat Membuka semua tas Dan juga Bisa untuk Complete them Atau menyelesaikan mereka Jadi Bakalan lebih susah Untuk diketahui Siapa si impostornya Karena spy ini tuh Bisa berpura-pura Menjadi crewmate ya Dengan menyelesaikan Dengan menyelesaikan tas-tas Jadi bakalan lebih Susah banget sih Menurutku ya Terus kemudian Yang kedua ada Escapist Atau Tukang kabur Yang pertama itu Dia dapat Dapat memindahkan mayat Dapat memindahkan mayat Terus kemudian Dia juga dapat Masuk ke van Kalian tau kan Kalau Krim Eh Kalau impostor itu Bisa masuk ke van Itu biasanya kan lama kan Kayak Cuing gitu kan Nah sementara Kalau Escapist ini tuh 90% Deline-nya Dari Cuingnya itu Bakalan diredus Jadi cepet banget sih Kayak Cep gitu doang Dan itu bakalan berguna banget Buat Impostor yang suka ngekill Terus habis itu Suka bersembunyi ya Ini mantep banget sih Escapist Terus kemudian Selanjutnya ada Impostor Ringleader Ringleader itu apa sih Jadi Kita baca ya When near another Impostor Jadi kalau deket Impostor lainnya Itu dapat memakan mereka Dapat memakan mereka Terus kemudian Impostor yang dimakan itu Gak mati Jadi cuma bersembunyi Di dalam perutnya Terus kemudian Bisa dia bawa gitu Jadi ibaratnya Impostor ini tuh Bisa Ngumpetin temennya ya Jadi bisa ngumpetin Impostor lainnya Terus kemudian Di mapnya dia Itu bisa tahu Dimana sih Impostor lainnya Jadi Biasakan kalau kita lihat map Itu polos doang ya Cuma tas doang Tapi sementara Kalau Ringleader ini Bisa tahu dimana temennya Gitu Terus kemudian Ada saboter ya Atau tukang sabotase Atau tukang Apa ya ibaratnya Tuang bikin masalah lah Tuang nyambut asal lah Jadi biasanya kan Kalau reaktor Itu kan lama gitu Jadi dia itu Cuma butuh 3 detik Doang buat nyambut asalnya Terus juga Lightnya Atau lampunya itu Cuma butuh 10 detik Setelah dia Benerin Setelah Creumetnya benerin Jadi misalnya Kalian Udah benerin lightnya nih Setelah disabotase Nah Tunggu 10 detik 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Terus dia udah bisa nyambut asal lagi Alhasil mati lampu lagi Mantap jiwa ya Terus kemudian Oksigennya number itu Much longer Much longer itu Lebih lama lagi Terus kemudian Oh ini juga bisa Combs Atau dia itu bisa Membuat Membuat tasnya Atau Ibaratnya tas yang Dipunya Creumet itu Di undo Atau Misalnya udah selesai nih Habis itu dibikin Gak selesai lagi Di undo gitu lah Terus kemudian Yang hunter ini Ini hunter ini Kompas track player Of choice Every 15 second Oh jadi Ibaratnya mungkin Mungkin ya Ini dia kayak Ngasih dart gitu Atau ngasih peluru Cep Ke Creumetnya Habis itu Dia bisa tau Lokasinya setelah Eh Setiap 15 detik Jadi kayak Radar gitu loh Hit 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 Gitu loh Terus kemudian Kill cooldownnya itu Reduksi Atau ibaratnya Dikurangi kill cooldownnya Misalnya kan biasanya Kalau Imposter kan sama semua Misalnya 30 detik Nah dia itu Dikurangi 4 detik Jadi 26 detik doang Jadi dia ngakilnya Lebih cepet Lebih Ibaratnya lebih Kampret lah Terus kemudian Ada framer Jadi Framer ini Itu salah satu Yang paling kampret Kenapa Karena dia itu Bisa ngeracuni Creumetnya Jadi dia bisa Menebar poison Habis itu 10 detik Setelah Poisonnya masuk Itu creumetnya Bakalan meninggal Bakalan langsung Jadi dia itu Punya waktu Buat kabur dulu Jadi ini bakalan Lebih susah banget Buat creumetnya Dan juga Dia itu bisa Memanggil emergency meeting Sampai 15 detik Setiap game Aku gak terlalu ngerti sih Cat set the timer Of emergency meeting To 15 second On set game Pokoknya Tenang emergency meeting Aku gak tau pastinya Tapi yang jelas ini ya Itu kampret-kampret banget Imposternya Udah Udah Buat guang fitnah Terus sekarang Banyak banget lagi Tapi tenang Walaupun impostornya Jadi banyak Tapi creumetnya Juga sekarang Punya kelebihan Kelebihannya Seperti apa Let's go Kita liat aja Oke teman-teman Setelah tadi Kita lihat Bahwa impostornya Itu menjadi Sangat-sangat-sangat Kampret Bentar Aku Aku pindahin ini dulu Nah teman-teman Disini aja Kenapa Karena tadi Takutnya ketutupan Muka aku Karena aku Pakai langsung Rekaman gitu Jadi gak bisa Dipindahin kameranya Oke Dari creumetnya sendiri Setelah kita liat Impostornya Itu tadi Kampret banget Karena kelebihannya Gila-gila banget Creumetnya juga Gila-gila banget Yang pertama Ada vigilante Jadi Bisa ngekill Bisa ngekill Orang Bisa ngekill creumet Ataupun bisa ngekill Impostor Setelah Dia nyelesaikan tasnya Jadi kalian harus Nyelesaikan tasnya dulu Tugas kalian udah kelar Kalian bisa bunuh Satu orang ya Maksimal satu Dalam satu game Ini mantep sih Tapi hati-hati Kalau salah bunuh Ya repot juga sih Terus kemudian ada Job Yang kedua Namanya alarm Jadi alarm ini tuh Bisa Bisa membunyikan alarm Setelah Dia mati Jadi misalnya 10 detik setelah dia mati Itu dia bisa Ngeaktifin alarm ya Menurut lu ini gak terlalu guna sih Tok bakalan ditemuin juga ya Oke Terus kemudian dari Yang ketiga itu Paranoid Cancel van For 15 second Oh Dia itu dapat Menyegel ya Ibaratnya vannya itu Gak bisa dimasuki sama si Impostor ya Jadi Van itu ataupun Lobang ya Kalau di map Map lainnya polus Kalau gak salah itu kan ada Lobang Sementara kalau di map Biasanya itu ada van Nah itu dia gak bisa dimasukin Impostor selama 15 detik Menarik ya Oke Tapi gak terlalu yang Wah banget sih Aku lebih Kerenan sih Vigilante ini ya Terus kemudian yang keempat Ada remote Dapat memanggil emergency meeting Dari Dari manapun Sama ya Seperti Impostornya tadi Jadi ini remote ini Ibaratnya kayak remote control Bisa Langsung Memanggil emergency meeting ya Oke sih Tapi gak Gak yang Wah banget sih Kalau aku bilang Terus kemudian ada Visionary Kita baca dulu ya When this player report body Get a killcam Wow Jadi ketika Visionary ini itu Nge-report Ada yang mati gitu Dia itu dapat Dapat sebuah Penglihatan Dapat killcam Yang menunjukkan Adegan dimana Player itu dibunuh Tapi Tapi ya Tapi adegan itu Diblur Jadi dia gak bakalan Bisa tau Warna dari Impostornya itu apa Ataupun Namanya dari Impostornya apa Jadi cuma kayak Ya cuma kayak Seklibatan gitu Tapi di blur Ini menarik sih Ini bisa menjadi clue Yang sangat luar biasa Bisa Makin seru Tuduh-tuduhannya Jadi tukang fitnanya Kayak Aduh Repot lah Visionary ini menurutku Cukup berguna sih Terus kemudian ada Yang namanya Technician Technician ini After finishing all tasks This player can use fans Max duration in fans Of 7 seconds Waduh Technician ini Setelah tasnya udah keluar Tugasnya udah keluar Dia itu bisa Bersembunyi Di fans ya Wah ini bakalan Menjadi repot Kenapa repot Karena dia bisa dituduh Menjadi Yang namanya Imposter ya temen Ini sih Imposternya OP sih temen Ini crewmate nya Bisa dituduh Kalau bisa masuk fan Ini bahaya sih Nggak bisa asal Tuduh lagi temen Kalau masuk fan Karena Belum tau Teknisian atau Imposter Jadi kompleksitasnya Bertambah Dan bakalan jadi Menarik banget Luar biasa banget Ini developernya Wah mantap juga Boy Dan ya itulah update Dari Among Us kedua Yang Menurut kalian itu Bakalan menjadi menarik Atau Bakalan jadi susah Atau seperti apa Kalian tulis di kolom Komentar di bawah Pendapat kalian Dan juga Kalau misalnya Kalian ada pertanyaan Kalian langsung aja Tengkaku Dan juga Jangan lupa like video ini Dan share ke temen Kalian yang belum tau Dan kemudian Jangan lupa subscribe Channel ini Karena kita dalam perjalanan Menuju ke 10.000 subscriber Karena Navigate adalah Channel gaming yang Salah satu Paling aktif Dengan update Video setiap harinya Dan juga live Setiap hari seni Sampai Jumat Jam 6 sampai Jam 9 malam Jadi stay tool Jangan lupa buat subscribe Dan selalu dukung Navigate Terima kasih buat kalian Yang udah nonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax